Era digital ini kita tinggal bisa mengendalikan diri kita ke hal yang positif kah atau ke hal yang negatif. Harapannya kita sebagai guru, peserta didik itu harus mengarah ke yang positif. Ada pesan kepada pemerintah saat ini, khususnya Pak Wali Kota atau Pak Saluji, Wakil, untuk bagaimana meningkatkan dunia pendidikan di kota tersebut. Karena kita tahu selama Pak Wali Kota juga sudah membangun empat sekolah baru. Ini suatu prestasi yang luar biasa, selaku kakak Rana, selaku kepala sekolah juga. Apanya mungkin bisa pesan-pesan atau masukkan nih kepada pemerintah. Mendoakan dan mendukung supaya pendidikan kota Cilebon ke depan selalu maju dan jaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV. Siang hari ini tentunya Kamis 13 April 2023. Kita memiliki program libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Menyambangi salah satu sekolah negeri di kota Cilegon. Tepatnya SMP Negeri 5 kota Cilegon di Kecamatan Cebeber ya. Saat ini di sebelah saya ini adalah sosok Ibu Ratna Awati Hasibuan. Beliau adalah saat ini menjadi kepala sekolah. Menarik di mana kita mendapat informasi pengalaman beliau sebagai guru ASN di kota Cilegon ini sudah melalang buana. Bahkan identik sebagai guru yang disiplin. Judes lah bahasa seperti itu. Seperti apa pengalaman beliau tentunya kita akan tanya. Kita sapa dulu. Selamat siang Kak. Saya manggil kakak ya. Ya boleh silahkan. Karatna mohon mengganggu. Terima kasih atas sambutannya. Mungkin untuk pertama sekali silahkan menangkap sahabat Lugas TV. Selamat siang Lugas TV. Saya Ratna Awati Hasibuan. Kepala SMP Negeri 5 Cilegon. Terima kasih sudah hadir di SMP Negeri 5 Cilegon. Oke. Sahabat Lugas TV. Kak Ratna. Bisa diceritakan secara singkat enggak kak? Pengalaman kakak selama ASN sampai menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 ini kak? Saya awal jadi ASN ataupun PNS yaitu pertama sekali di SMP Negeri 6 Cilegon yaitu di Merak. Dulu namanya SMP Pulau Merak 2 tahun 1994. Ya Alhamdulillah disana saya sebagai pendiri SMP Negeri 5 Cilegon bertempat di Kampung Sawah. Tahun 1996 SMP Negeri 6 itu berdiri di Merak. Awalnya bergabung dengan SMP Negeri 3 yang sekarang. Setelah tahun ke-2 ruangannya dibangun oleh pemerintah baru kita pindah ke Merak. Oh artinya SMP-nya dulunya nompang di SMP 3? Ya nompang di SMP 3. Tentunya itu masih Kabupaten Serang ya kak? Pada zaman itu masih Kabupaten Serang ya? Artinya dinas pendidikannya ada di Kabupaten Serang? Iya. Luar biasa. Berapa tahun itu kak di SMP 6 kak? Saya di SMP 6 dari tahun 94 di angka sebagai PNS. Sebenarnya sebelum PNS itu saya menghonor 2 tahun. Oh. Menghonor 2 tahun, tahun 90 ya masuk. Jadi guru honor di SMP Negeri 6. Negeri 6 itu masih bergabung dengan SMP Negeri 3. Setelah tahun 1994 saya diangkat jadi PNS. Kemudian tahun 2014 saya diangkat jadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 11 Cilegon. SMP Negeri 11? Iya, 11 Cilegon. Oke. Baru berapa tahun di SMP Negeri 11? Di SMP Negeri 11 itu sekitar kurang lebih 5 tahun. Pada saat saya Kepala Sekolah di SMP Negeri 11, saya jadi PLT, diangkat PLT di SMP Negeri 5. Yaitu tahun 2018. Kemudian saya menjabat Kepala Sekolah 2 sekolah SMP 11 dengan SMP Negeri 5 selama kurang lebih 10 tahun. 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Kemudian di 2019 saya definitif jadi Kepala SMP Negeri 5 sampai saat ini. Wow, jadi kurang lebih 94 PNS, artinya 29 tahun. Iya, betul. Kurang lebih 29 tahun. Iya. Wow, luar biasa. Informasi dikenal sebagai guru yang berkarakter tegas dan disiplin. Benarkah Kak? Soalnya. Lalu apa yang membuat Kakak melakukan hal ini Kak? Iya, betul. Saya boleh dicaplah sama murid-murid saya. Bahkan bukan hanya murid-murid, juga guru menganggap saya sebagai orang yang disiplinnya, disiplin mati. Tidak bisa di... Harga mati lah masanya. Adik-adik tinggal. Awalnya saya berniat untuk harus disiplin itu karena dari orang tua saya, saya dididik yaitu disiplin oleh ibu saya. Dari situ saya terbentuk karakternya, tepat waktu dan tepat janji. Nah, sehingga setelah saya jadi guru di SMP Negeri 6 Cilegon, alhamdulillah saya awali ciri khas saya, warna saya yaitu dari disiplin. Ya, disiplin melaksanakan tugas sebagai guru dan disiplin mengajar di kelas sebagai tenaga pendidik. Ya, alhamdulillah anak-anak yang saya didik, kebetulan saya ngajar PKN, pada saat itu hasilnya sangat memuaskan. Karena zaman dulu kan PKN itu diUNkan, yaitu salah satu nanti penentu lulus dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dan bahkan saya terkenal sebagai guru undang-undang dasar. Undang-undang dasar dulu ya, yang sebelum di amandemen, anak SMP Negeri 6 lulus, mereka itu harus hafal undang-undang 45. Itu syarat utama, syarat utama harus hafal undang-undang 45. Oke, luar biasa. Kak, pandangan kakak tugas guru itu seperti apa sih kak? Ya, pandangan saya tugas guru itu adalah mulia dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Karena kita guru adalah mendidik murid-murid supaya murid-murid itu bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Baik itu dari ilmu, akademik, non-akademik, dan juga karakter siswanya. Ketika dia lulus tapi punya karakter yang baik. Masih ada apa pertanyaan nih kakak? Sebagai guru yang sudah senior, setahu kakak nih, 29 tahun nih kak. Apakah sudah ada ex-murid kakak itu yang menjadi guru, dewan, pengusaha, atau apa kak? Setahu kakak gitu? Sudah banyak sekali, ya. Awalnya saya guru di SMP Negeri 6, ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi polisi. Kebetulan banyak murid saya yang sudah bertugas di Polda Banten, termasuk di Polres Cilegon. Jadi kalau ketemu masih panggil ibu guru? Masih panggil guru, masih melekata di sebuah guru yang paling kegak. Bahkan disebut guru yang paling galak. Luar biasa. Oke, kita lagi bertanya lagi nih ya kak ya. Pengalaman sebagai guru tentunya ada pahit dan manis. Kebanyakan pahit mungkin ya, boleh kak cerita secara singkat kak, apa yang manis, ada yang pahit itu kak? Ya sebenarnya dua-duanya berdampingan. Yang pahit juga ada ketika kita mengarahkan peserta didik. Kita ya mengajari mereka, mereka tidak maksimal, ya kita merasa kecewa. Di manisnya, yang saya rasakan sekarang setelah mereka saya didik, mereka berhasil, mereka masih ingat banyak yang mencari saya. Termasuk pada saat saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 11, mereka datang ke sana. Bahkan bukan anak itu sendiri dan juga orang tuanya. Bu Ratna ada di mana sekarang? Alhamdulillah saya dicari, itulah manisnya. Walaupun galak ya kak, walaupun galak dicari juga. Di mata mereka ternyata, ya kalau kita tidak mendidik mereka secara disiplin, mereka tidak akan berhasil. Tapi karena kita didik secara disiplin pada saat itu, dia berhasil, dia senang dan berterima kasih masih mencari kita walaupun kita di mana berada. Ya, kemudian setelah saya di SMP 5 ini juga, masih ada juga dari SMP 6 yang mencari saya. Bahkan mereka membuat suatu grup biar saya ikut di grup itu biar bisa komunikasi. Komunikasi. Itu salah satu manisnya. Oke, jadi artinya banyak grup kakak ini ya, dimasukin ke grup mantan-mantan murid ya kakak ya. Betul. Biar ada jalannya untuk komunikasi. Wow, luar biasa. Kak, mungkin ini pertanyaan berikut ini terkait pengalaman kakak waktu remaja di kampung ya, kalau tidak salah ya kak. Lahirnya di desa Simar Loting, Kecamatan Aik Hapas, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara tentunya. Nah, kak, boleh nggak tahu kak, berbagi cerita nih kepada sahabat Lugas TV, waktu kakak masih pendidikan di daerah Sumatera Utara sana, berbeda nggak kak yang ada di kota Cilegon ini kak? Nah, pendidikan di sana memang identik, disiplinnya kuat. Saya bandingkan setelah saya di Cilegon, awalnya sebelum saya jadi guru, ada rasa takut. Karena dulu waktu saya di Sumatera saya diajar oleh guru saya, kalau di Pulau Jawa itu, itu pendidikan memang benar-benar disiplin. Yaitu yang saya terima dulu waktu saya sekolah. Setelah saya di sini, saya lihat, oh berarti sama dengan di Sumatera seperti itu. Jadi, memang saya punya niatan, ya walaupun saya datang dari Sumatera, dari kampung, ya saya harus bisa beradaptasi dan bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Oh, luar biasa. Artinya perbedaannya itu tidak begitu jauh ya, kak ya? Tidak, iya begitu jauh. Cuma, kakak karena di kampung sana memang dididik dengan disiplin, kakak harus praktekkan juga ketika ada di, mengabdi sebagai guru di, khususnya di kota Cilegon, ya kak ya? Iya. Artinya disiplin sih, semua sih, pasti guru itu disiplin, kak. Tapi kan, kakak sudah ngalami bahwa kakak itu dicap sebagai guru yang galak. Dan hasilnya banyak juga yang suka sama kakak, mantan-mantan murid ya, kak ya? Telekomunikasi, oke, luar biasa. Apa perbedaan pendidikan di era digital, kak? Silahkan memberikan edukasi kepada anak didik saat ini, khususnya di SMP Negeri 5. Ya, perbedaan pendidikan di era digital ini, kalau peserta didik itu menggunakan, ya positif, anak itu akan terbantu, ataupun sangat terbantu untuk belajar. Tapi apabila mereka gunakan ke hal-hal yang negatif, mereka itu akan terganggu untuk belajar. Harapan saya, anak-anak sekarang, bahwa era digital ini, kita tinggal bisa mengendalikan diri kita ke hal yang positif kah, apa ke hal yang negatif. Harapannya kita sebagai guru, peserta didik itu harus mengarah ke yang positif. Oh, luar biasa. Kak, karena kakak kan tema kita ini kan mengintip sosok Kak Ratna, ya, Wati Asyibuan. Tentunya, sahabat Lugas TV pengen tahu nih, selama 10 tahun lebih di SMP Negeri 11, apa prestasi yang sudah diraih, kak? Nah, baik tingkat kota ataupun di tingkat provinsi atau nasional, berapa kali? Di sebelas atau di lima? Di sebelas dulu, kan ini kan sosok nih, nanti di lima, nanti gitu. Ya, Alhamdulillah, waktu saya di SMP 11 banyak prestasi yang diraih. Cuman saya udah lupa mau menceritakan satu perkara. Sampai ke tingkat provinsi? Pernah menjuarai? Di tingkat kota, ya, tingkat provinsi, aduh saya lupanya. Oke, kalau di saat ini, 2019 artinya kurang lebih 4 tahun di SMP Negeri 5, apa prestasi yang sudah didapat, kak? Ya, Alhamdulillah, prestasi yang didapat di SMP Negeri 5 ini, ya, salah satunya yaitu Prestasi peserta didik di SMP 5, ya, akademiknya, OSN Matematika tingkat kota, juara 1 tahun 2022. Kemudian, OSN IPA, tingkat provinsi, perwakilan, kota Cilegon, tahun 2022. Kemudian, LCC, cerdas, cermat, Pancasila, juara harapan ketiga, tingkat nasional tahun 2022. Itu yang akademiknya, non-akademiknya, juara renang, tingkat nasional 2022-2023. Kemudian, juara karate, tingkat kota, tahun 2022. Kemudian, juara karate, tingkat provinsi, tahun 2022. Dan, juara putsal, Bapopsi, UIS, tingkat kota Cilegon, ke-2 tahun 2022. Dan, juara lomba, genre, tingkat provinsi, tahun 2022. Kemudian, lomba sekolah sehat, juara 1, tingkat kota, dan juara 3, tingkat provinsi. Kemudian, FLS, lomba musik tradisional, juara 3, tahun 2022. Dan, FLS, gitar duet, juara 3, tingkat kota, tahun 2022. Oh, ini kebanyakan di tahun 2022 ini, Kak, ya? Iya, betul. Walaupun pandemik masih ada di pada saat itu, Kak, ya? Tahun yang lalu, luar biasa. Segudang prestasi diraih oleh sosok Ibu Ratnawati Asyibuan. Luar biasa. Untuk berikutnya ini, saya akan menunjukkan foto ke kakak. Kakak bisa ngasih pandangan terkait foto ini yang saya tunjukkan kepada kakak. Ada 5 atau 4 ini, Kak, ya? Satu-satu dulu, Kak, ya? Oke. Oke. Foto Pak Ismet, kepala dinas tahun 2021-2022. Apa pandangan kakak terkait Pak Ismet? Pak Ismet itu sosok sebagai orang tua dan tegas. Kurang lebih, setahun lebih, hampir dua tahun ya, kepala dinas. Kurang lebih dua tahun. Oke, yang berikutnya, Kak. Mungkin nggak asing, karena sama-sama. Ya, Ibu Kadis sekarang, yaitu Ibu Heni, sebagai kepala dinas pendidikan kota Cilegon. Apa? Tangkapan kakak terkait Ibu Heni? Yaitu seorang Ibu yang cerdas, kemudian tegas. Patut sebagai contoh. Ya, patut sebagai contoh untuk kita sebagai kepala sekolah, khususnya yaitu perempuan. Ya, supaya kita bisa seperti apa yang... Gaul? Orangnya Gaul. Orangnya Gaul. Kemudian, kalau tidak salah, pintar nyanyi. Menciptakan lagu Benereng Lesung. Ya, betul. Wow, luar biasa. Oke, lagi, kak. Nah, Ibu Ati, ya dulu sebagai wakil wali kota. Sempat juga PJS, PLT wali kota. Sempat juga guru atau kepala dinas, kak? Guru dan kepala dinas. Sempat, ya, kak. Waktu itu kakak tugas di mana itu, kak? Sempat itu Ibu ini kepala dinas pendidikan? Muruh pernah di SMP 5, kalau tidak salah. Guru di SMP 5, kemudian guru kepala sekolah di SMA 1, guru. Kemudian di SMA 5, kepala sekolah, kalau tidak salah, ya. Kemudian kepala dinas, baru di Bapedah. Oke, luar biasa. Masih ada dua lagi, kak. Mungkin ini bisa dikatakan pahlawan. Ya, hajar Dewantara. Ya, kak ya. Mungkin kalau ini kan sudah pahlawan. Tapi ini, kak. Mungkin kakak kenal dan bisa pandangannya. Oh, Tuhasibuan. Itu saya. Satu kampung, atau pernah ketemu, atau seperti apa, kak? Belum pernah ketemu, tapi sudah pernah komunikasi. Oh, itu bener. Pengacara kawakan, kebetulan dia berteman dengan adik saya, si siapa namanya, ada di Serang. Saya, ya, mengenal beliau itu dari adik saya. Kebetulan sama-sama pengacara. Oke. Sahabat Lugas TV. Mungkin pertanyaan terakhir ke kakak Rakna. Mungkin ada pesan kepada pemerintah saat ini, khususnya Bapak Wali Kota, atau Pak Sanuji, wakil, untuk bagaimana meningkatkan dunia pendidikan di kota Trem. Karena kita tahu, selama Pak Wali Kota juga, sudah membangun empat sekolah baru. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Selaku kakak Rakna, selaku kepala sekolah juga, apanya mungkin bisa pesan-pesan atau masukkan nih, kepada pemerintah saat ini, kak? Harapan saya kepada pemerintah kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan. Karena pendidikan ini adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota itu untuk pada saat ini, yaitu membangun SDM masyarakat kota Cilegon. Salah satunya, yaitu sudah diberikan beasiswa untuk pul sarjana kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, harapannya kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilanjutkan. Tidak hanya tahun ini, mungkin ya tahun-tahun berikutnya. Dan harapannya juga kepada pemerintah, kepada anak-anak yang tidak mampu di kota Cilegon, harapannya ya terus diperhatikan supaya mereka itu bisa mengecam pendidikan sesuai dengan ya masyarakat lainnya. Wow, luar biasa. Kak identik, Kak, sebagai guru yang sudah berpengalaman banyak ketika pensiun. Boleh tahu nih, sahabat Lugas TV berapa tahun lagi, Kak? Pensiun? Ya, saya pensiun tinggal kurang lebih dua tahun lagi. Dua tahun lagi. Ada niatan, Kak? Buka sekolah, ya, ya, segitu di masa pensiun nanti, Kak? Tapi rasanya sudah tidak ingin berkecimpung di dunia pendidikan. Hanya mendoakan dan mendukung supaya dunia pendidikan kota Cilegon ke depan selalu maju dan jaya. Saya ingin ya mendekatkan diri untuk mempersiapkan ya akhiratnya nanti. Rasanya dunianya sudah cukup lah saya mengabdi kepada pemerintah. Tapi selalu berdoa dan mendorong. Hanya sebatas mendorong. Seperti itu. Sahabat Lugas TV, kalau profesi sebagai guru sangat mulia. Ketika ketemu di jalan pasti selalu panggil buk guru. Buk guru. Luar biasa. Terima kasih, Kak. Atas waktunya podcast kita hari ini. Semoga SMP Nekir 5 ini semakin meningkat prestasinya. Selamat Kakak disini. Luar biasa prestasi yang sudah disampaikan. Disini kami dari tim Lugas TV memberikan kenang-kenangan ke Kakak sebagai piagam penghargaan. mohon kiranya kakak menerimanya. demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan yaitu bincang-bincang dari sosok Ibu Ratnawati Kepala Sekolah Negeri 5 Kota Telegon. Tadi kita sudah cerita banyak pengalaman beliau selama kurang lebih 29 tahun sebagai guru. Menarik bahwa dia berasal dari kampung Sumatera Utara tepatnya Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ilmu yang dia miliki dengan didikan yang dia miliki disalurkan khususnya Kota Telegon dan sampai saat ini bisa menjabat selaku mungkin yang pertama sekali orang kita perantau khususnya orang Batak menjadi Kepala Sekolah Negeri di Kota Telegon. Sampai jumpa dengan konten-konten berikutnya.